Ratusan aparat gabungan di Kota Cimahi dikirahkan dalam Operasi Simpatik Lodaya 2019 Selasa Siang. Operasi Simpatik Lodaya merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan keselamatan masyarakat dalam tertib lalu lintas pasca Pesta Demokrasi Pemilu 2019 pada hari pertama operasi puluhan kendaraan terjaring razia. 150 petugas gabungan dari aparat kepolisian, TNI, dan dinas perhubungan mengikuti apel gelar Pasukan Operasi Simpatik Lodaya 2019 di Mapolres, Cimahi Selasa Siang. Ratusan personil gabungan tersebut selanjutnya disebar di wilayah Kota Cimahi dan Bandung Barat untuk melakukan operasi tertib lalu lintas. Operasi Simpatik Lodaya merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan keselamatan masyarakat dalam tertib berlalu lintas pasca Pemilu 2019. Tujuan lainnya yakni bisa menekan angka kecelakaan lalu lintas khususnya jelang bulan puasa dan lebaran 2019. Kegiatan hari ini perlu kita ketahui bersama, kita sampaikan kepada dekan-dekan media, malah hari ini kita melaksanakan apel gelar Pasukan dalam rangka operasi keselamatan tahun lalu lintas 2019. Berapa lama? Operasi keselamatan ini dimulai tanggal 3 sampai tanggal 16, jadi 14 hari atau 20 hari. Pada hari pertama operasi, petugas berhasil menjaring puluhan pengendara yang terbukti tidak melengkapi surat dan melebihi muatan. Selain mendapat peringatan, bagi pelanggar dikenai sanksi tilang oleh aparat. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV